Udah play Tadi gue udah bikin pembukanya Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya ada juga kesempatan Akhirnya ada juga kesempatan buat ngobrol-ngobrol Setelah gue bikin janji sama orang Susah banget Susah bener janjian sama dia Bener-bener deh, emang pejabat Tapi Kemarin gue bikin beberapa video Dua episode itu ngobrol juga Pergunjingan juga Jadi nama segmennya itu pergunjingan Itu gue udah ngobrol sama pengusaha Pengusaha online ada Sama satu lagi, kemarin gue ngobrol sama temen SD gue Menggugum gue udah bikin Nah, kalau menggugum gue bahas keluarga juga sebenernya Atar belakang Anak pertama sama anak satu-satunya Jadi gue pengen bikin pembanding kemarin Nah, yang anak satu-satunya siapa? Si Gugum Oh, Gugum anak satu-satunya Eh, Gugum Anda anak tunggal ternyata ya? Iya, anak tunggal Tapi dia berbeda loh Dari anak tunggal-anak tunggal lainnya Karena Kalau anak tunggal yang gue tau ya Dia kan dimanja banget gitu ya Oh, Gugum gak disayang Jauh banget pak Jauh banget lu kalau dengerin cerita saya Tragis pak Sedih Yaudah lah Daripada ngomongin orang Orang ini kan pengen ngebahas Yang lain gitu Oke, selamat datang di channel gue Pram ya Oh iya Namanya Pram Nama panjangnya siapa ya? Pramanagrapi Itu IG gue dong Namanya Indra Pramana Dan dia sama kayak Dia absurdnya sama kayak Indra-indra yang ada di Dunia Entertain Udah Frimawan Selamat datang Pram Di channel gue Oke, yoi Lu hari ini gak sibuk? Hari ini Alhamdulillah Aman lah Wefa Wefa mulu Tapi digaji mulu Enak aja Enak men Enak jadi deh Masuk juga gue Kalau sekalian masuk kan pulang malam Oh gitu Ini pak Kita bahasa apa pak? Gue tuh punya pembahasan yang Lumayan bisa dibilang Menarik ya Karena Ini bakalan nge-mix ya Kalau sama lo Kalau kemarin-kemarin kan gue Per orang tuh beda Beda segmen Misalnya Eh beda-beda tipe Misalnya Sama temen gue yang si Fajar Ngomongin pengusaha Dunia usaha Sama gugum Tentang keluarga Nah kalau sama lo gue pengennya Nyantai aja gitu Soalnya emang gue pengen bikin yang Yang gak selalu serius mulu gitu Masih Gue pengen bahas yang paling kental dari kita adalah Per SMA-an Aduh Itu Nah SMA Gue tuh ngerasa nge-bandingin Gue bukan nge-bandingin sih Gue ngeliat Apa ya Perbedaan Di antara era sekarang sama era dulu gitu pak Jadi Kebetulan banget Tadi pagi gue bisa dengerin noise Ceritanya nih Ceritanya Siapa noise-nya? Bukan MLI Oh bukan MLI Bukan Ini ada nih Ini SJW nih Dia ngebahas tentang Penting gaknya Seks di Ini bukan seks Oh gak gak Seks sebelum menikah Pentingnya Ada bahasan kayak gitu Itu mengerikan sekali kan Terus Jadi Di bahasan itu tuh Kayak gini Dia bilang Bahwa orang yang Wanita yang gak perawan itu Adalah wanita nakal Itu adalah pembentukan opini orang tua dulu Ngerti gak sih lo kayak Lo udah gak perawan Lo udah gak perawan Nah itu tuh Anak nakal Itu tuh Pembentukan opini Dari orang tua zaman dulu Sedangkan Zaman sekarang Orang Cewek yang gak perawan itu belum tentu nakal Bisa aja karena mereka lakukan suka sama suka gitu Tapi buat gue tetep aja gitu kan Yang gak bagus juga gitu buat Wah ngeri juga ya Pembahasan pembentukan opini-opini tuh udah bergeser banget gitu Oke oke Nah jadi Terus kayak ngomongin misalnya Free sex gitu ya Sama si orang ini yang Gue gak mau nyebutin orangnya Tapi Sama si orang ini dibahas bahwa Free sex aja ada dua Ada dua sudut pandang Free sex tuh yang maksudnya gini Ya bener-bener free banget Ya lo sama siapa aja gitu Atau sama pacar aja gitu Itu bisa disebut free sex juga kan Karena kan di luar nikah kan Nah Yang salah tuh yang mana nih Gitu Dia kayak di Apa ya Di brainstorm lagi Gue bilang Ya udah lah Seks di luar nikah Seks di luar nikah Sudah gitu Maksud gue Ya sudah gitu Nah itu yang Yang jadi pandangan gue Kayaknya Sekarang tuh Bener-bener beda banget Pandangan kita sama dulu gitu Kayak contohnya Zaman sekarang tuh Ada namanya FWB Friend with Benefit Oh iya Kalau kita kan lu namanya Ade-adean Ade-adean Iya gak sih Nah Dari berkaca dari itu aja nih Lu punya gak ade-adean zaman dulu Ade-adean zaman dulu Ada pak Ada ya Ada Itu dari SMA atau dari SMP Dari SMA sih SMA ya Dari SMA Berarti SMP lu masih Gue bukan ade-ade Mengacau Ade-adean Kakak-kakan juga ada Iya 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 Gila juga lu ya Kakak ade-an jadi wakilnya Oh gitu Jadi Jadi emang statusnya tuh Ade yang Ade angkat Bertemu saat besar gitu kan Iya Ade angkat Ketemu pas gede Ada kelas Tapi kan gak ada benefit Apa-apa kan pak Maksudnya Zaman dulu kita Iya setau gue ya Ini setau gue Iya Gak ada sih Kalau gue Kayak Apa ya Kalau karena dulu tuh sebatas Karena medianya terbatas ya Kan Paling cuma HP yang Poliponik ya Jadi paling cuma SMS sama telepon Jadi paling Ya benefitnya cuma kayak ngajak ngobrol Terus Keluarpun jarang-jarang Karena emang Saat itu Kalau gak tau ya Kalau di Apa gue yang terlalu Cooper apa gimana Tapi pada saat itu Kalau emang gak ada Status yang gimana-gimana Jadi kayaknya gak bakal Sering-sering jalan atau gimana Jadi jalannya kayak cukup Sesekali Sesekali gitu doang sih Tapi tapi lu sama adik-adik itu Jalan juga Sempet jalan Iya Parah sih Sempet Ya tapi maksudnya jalan yang ke Gimana Kayak pulang sekolah Terus makan Kalau menurut gue itu sebutannya Jalan juga men Oh gitu Iya Bukan jalan yang ke Pergi misalkan ke Bandung Nerti 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 Kalau yang kayak gitu Tapi gue juga punya sih Di pram adik-adikan Oh bukan sampai ke Mana-mana Oh enggak ya Enggak Justru gue malahan Ngerasa Disclaimer Enggak Justru gue malahan ngerasa Gue punya adik-adikan Itu kayak beneran gue punya adik Karena kan Background gue tuh Gue gak punya adik perempuan Iya Gue gak punya saudara perempuan Terus ada yang manggil gue kakak Dan dia yang anggap gue kakak Gue bener jadi kayak Ngejaga jadi adik Dan gue gak pernah sama sekali Jalan sama dia Enggak Itu cuma-cuma sampai Batas Bahkan Benefit yang gue dapet dari Dia cuma misalnya kayak Kak gue punya temen-cewee Cetep nih Jadi kayak dikenal-kenalin gitu Kayak Justru Enggak-enggak ke dianya Enggak direct ke adik-adikan Jadi malah diarahin ke orang lain Gitu Benefit yang gue dapet Cuma itu doang Enggak Enggak Yang malahan gue Manfaatin ke Itu gitu Kehubungan itu Kehubungan sih Enggak ada sama Eh sama sih Kayak apa ya Gue juga enggak ada sih Manfaatin kehubungan Iya Enggak sampai ada yang malah jadi serius ya Enggak ada sih Malah gue pernah Lucu deh Waktu itu Waktu Kalau ini lepas dari SMA nih Waktu kuliah Waktu kuliah Itu di kampus gue tuh Ada konser musik Namanya JGTC Itu kalau anak depok pasti tau Jazz goes to kampus Waktu itu gue nonton Sama pacar gue Tapi Si adek-ade yang dari SMA ini Ikut juga Jadi nontonnya bertiga Tapi as a friend aja gitu Maksudnya Kita sama-sama Sama-sama kenal Jadi maksudnya Gak ada hubungan Kayak Kalau zaman sekarang Kayak misalkan Lu main belakang Lu sebenarnya ada main Sama si adek-ade yang Di belakang Pacar lo nih Padahal Kalau yang saat itu terjadi Kita sama-sama Saling kenal Terus Eh gue mau nonton nih Tapi Lu mau ikut gak Tapi gue ajak si Anu nih Terus gue Si pacarnya juga Waktu itu Gak apa-apa Ajak aja Niatnya emang beneran Mau nonton Bukan mau pacaran di konser Saat itu Saat itu Maksudnya Ada batas yang jelas Karena orang Kalau mau nonton konser Ya nonton konser Bukan lu Pacaran di konser Lu menikmati musiknya Disitu ada Tompi Segala macem Setuju gue Gitu-gitu Status adek-ade yang dulu Lebih membahayakan Daripada FWB sekarang Enggak Soalnya karena nama Anda Saat itu kan Emang udah buruk Tidak dong Tidak dong Tidak dong Tidak dong Channel wanita Anda Dulu lebih banyak Tidak dong Gue sambil ini gak apa-apa Gak apa-apa Ini channel pendidikan Oh channel pendidikan Jadi Boleh dilacak ya teman-teman Boleh dilacak Lu kayak SMA Lihat Lihat Tanya guru-guru Bahkan kalau boleh Gue itu berprestasi Nah Gue tuh ketua kelas Dua tahun Berprestasi itu Gak menjamin Hubungan Dengan para teman-teman Wanitanya baik Gitu Tapi gue pernah dikecam Sama salah satu guru Gara-gara Gue ketahuan pacaran Pacaran di ruang guru Tidak dong Tidak dong Tidak ada alat Tidak dong Gue gak pernah memanfaatkan Fasilitas sekolah Untuk pacaran Karena pertama Gue anak rohis Gue takut Sama senior-senior Malu dong Gue Kacau Kacau Tidak gitu Maksudnya Karena waktu itu Ada di ekskul Pramuka Ekskul Pramuka Ekskul Rohis Jadi gue Selamat Allah Jadi lebih baik Pulang sekolah Langsung pulang Ke rumahnya aja Jadi pacaran Di teras rumahnya aja Di teras Gak masuk dalam Teras belakang kan Masuk dulu Jadi aman lah ya Aman sih Jadi kayak gitu lah Jadi zaman dulu tuh Kayaknya Sekarang udah gak ada deh Adi-adeian Kalau sekarang ya Kalau gue ngeliatnya Lebih ke Malah gak ada statusnya HTS dong Iya Jadi kalau lo nyaman Ya lo Dulu juga ada sih Kayak gitu Cuma maksud gue Sekarang jadi kayak Lebih Terbuka Terbuka Jadi lebih Rasanya pacaran Tapi emang gak ada Status aja sih Kalau sekarang Kalau gue Apa ya Ngobrol sama temen-temen gue Yang lebih Muda gitu Entah di kantor Nanya-nanya Kehidupan Kan ada tuh yang Kayak baru lulus 2019 2018 Oh ya lo punya circle itu lah ya Langsung kerja Gue punya circle anak-anak baru Terus kadang-kadang gue Ngobrol Lo Kuliah Kalau misalnya Kalau kita lagi pada ngomong istri ya Lagi pada ngomong istri Pas pada ngomong pacar Jadi ah gue gak pernah tuh Kayak gitu Jadi ngomongnya gitu Tapi gue jalan Jalan aja Jalannya jauh-jauh men Ke Bandung Oh gila ya Ke Bogor Tapi ya emang gue Temen doang Temen aja Tapi itu Nyata loh Kayak gitu Jadi Kita gak boleh Gak boleh munafik Yang kayak gitu Emang ada Tapi mungkin dulu Ada poy Tapi kita mungkin Gak tau Karena Oh iya betul Sirkannya beda juga Sirkannya beda Terus kehid Karena dulu social media Belum bisa Ini sekarang Terus kalau kata gue juga Anak dulu tuh Masih punya malu dikit Buat tunjukin Ya buat tunjukin Buat tunjukin dosanya Ibaratnya Buat tunjukin dosanya Lu tinggal sih lo Kayak Kayak lo misalnya gini Pas waktu SMA Temen lo nanya nih Lo udah ciuman lo sama dia Coba lo udah Masuka malu-malu gitu Kalau gak setongrongan banget Dia bakal mau jujur Nah kalau sekarang Lo gak usah cerita Gak usah nanya Lo ceritain pasti deh Abis Dia nih Pasti gitu Enggak Enggak Ini Enggak Enggak ada Malunya lagi Ahlakenya udah 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 jauh banget Terus Ngomong-ngomong soal ini Tuh gue sempet relate Sama cerita Ada Lo tau ini gak sih Lo sempet dibahas juga Sama coki muslim Siapa sih youtuber yang Yang makan jembur Oh si ini Yang musuhnya Arab Jumur makan jembur Iya iya itu dia Itu yang selingkuh kan Iya Nah tapi kan dia Ininya Disclaimer nya Bukan pacar Temen kan Temen Tapi Postingnya Aduh ini jadi ngomongin Tapi ya pokoknya Itu Maksudnya tergambar Bahwa kehidupan Sekarang Emang udah segitu Terexpostnya Jadi lo temen Tapi lo bisa aja Dia nginep Di apartemennya Oh iya iya Jadi kayak gitu Iya Gak perlu ada Terus lu kalo mau ngeliat Kayak gitu-gituan Berita kayak gitu-gituan Sebenernya banyak banget Di twitter pak Iya di twitter Itu twitter Bebas banget ya Selain openbo Iya itu Kayak gitu-gitu PCS PCS itu sering banget Jadi trending Anjir gue liat tuh Kacau banget Suka menumpangi Ini sih Eh stek-stek Menumpang tenor Membrankshake tuh Iya 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 Jadi kayak Apa ya Gue Angkepnya Sekarang tuh Kalo ada yang ngomong Adian kayaknya Jadi kayak basi banget gitu loh Jadi terlalu old school Kalo ada yang ngomong Lu Lu punya ada yang gak Apa sih lu Gitu Kayak jadi aneh gitu Itu salah satu Yang udah gak pernah dibalas Zaman sekarang